Halo Sobat, kali ini saya mau menjelaskan bahwasannya Kemunculan Ratu Adil sebagai akhir dari gejula ekonomi dunia Siapa sih yang gak kenal Ratu Adil? Pasti kamu semua sudah mengenalnya dan akrab dengan nama ini Sang Ratu Adil Nama Ratu Adil banyak sekali yang menyangkut pautkan dengan jalur agama Dan ada pula sebagian yang menyangkut pautkan nama Ratu Adil dengan jalur sejarah Bahkan di Nusantara sendiri ada tiga tokoh besar Yang mengubah tentang Ratu Adil ini Seperti Prabu Siliwangi seorang Raja Agung Pajajaran Yang kedua adalah Prabu Jayabaya seorang Raja Kediri Dan yang ketiga adalah Ronggowarsito seorang Pujangga Jawa Di mana ketiga tokoh besar ini juga mengubah-ubahkan tentang kemunculan Ratu Adil Di mana kemunculan Ratu Adil ini akan mengakhiri gejula ekonomi dunia Di mana saat ini di Indonesia sendiri mengalami krisis ekonomi Walaupun memang benar keadaan saat ini memang oke-oke saja Tapi banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan bantuan perekonomian Yang berupa dana atau uang Well jujur saja ya Kalau kita bahas uang Semuanya pasti butuh uang Karena uang menjadi salah satu faktor utama yang sangat penting di hidup ini Uang menjadi faktor yang sangat penting bagi kehidupan seluruh manusia di zaman ini Karena segala transaksi yang ada semuanya butuh uang Tak terkecualikan apa saja pakai uang Dari hal kecil yang sepele sampai hal besar semuanya pakai uang Bahkan terkadang kita mau melegakan diri saja harus pakai uang Di mana perekonomian Indonesia memang saat ini tidak mengkhawatirkan ya Tidak terlalu mengkhawatirkan Dibandingkan beberapa negara yang ada di luar Yang memang mengkhawatirkan Tapi tetap saja Sebagian rakyat Indonesia menjadi rakyat yang perlu bantuan perekonomian Yang berupa uang Apalagi zaman sekarang, zaman modern Dikit-dikit pakai uang Nggak ada uang, kita itu pusing Karena semuanya serba uang Mau apa-apa dikit pakai uang Mau itu-itu dikit pakai uang Ada yang bilang mencari uang itu susah Ngeluarinya mudah Ada yang bilang mencari uang itu harus bersusah payah Tapi ngabisinnya mudah Itu sebenarnya masalah pemasukan dan pengeluaran Itu tergantung orang itu sendiri Bagaimana cara dia untuk mendapatkan penghasilan uang Dan bagaimana cara dia mengeluarkan pengeluaran uang itu Dimana memang uang menjadi salah satu faktor penting Dan bahkan uang bisa merubah segalanya Tidak ada kata saudara kalau bermasalah dengan uang Uang lebih dari saudara Banyak sekali orang-orang yang cerai berai dalam persaudaraan karena uang Dulu nggak ada uang Kamu dan aku masih kakak beradik Kamu dan aku masih saudara Setelah ada uang Permasalahkan warisan Ada Permasalahkan uang No, no, no Tidak ada kata saudara Kamu dan aku musuh Bukan saudara Jadi semuanya Karena uang Uang bisa menjadi sumber masalah Uang bisa menjadi sumber Berkat Sumber kebaikan Semuanya tergantung pada orang itu Apakah orang itu Mau mempermasalahkan Hanya karena uang Apakah orang itu Mau memberkati Dengan uang Karena uang Menjadi Alat transaksi Per Per Terpenting lah Yang terpenting itu uang Untuk transaksi segalanya Kamu beli makan pakai uang Beli minum pakai uang Semuanya pakai uang Bahkan saya Mau beli kubuk Kubuk ini Kubuk ini Mau saya beli Pakai uang Semuanya serba pakai uang Dan perlu kalian ketahui juga Semua orang kerja keras Susah payah Jadi karyawan Kerja di pabrik Kerja nyilver Kerja ngamen Atau kerja Dari direktur Jadi dokter Dari polisi Jadi apa saja Semua orang Bekerja Untuk Uang Semua orang Kerja Demi uang Semua orang Kerja Mencari uang Semuanya Karena uang Semuanya Demi uang Semuanya Sebab uang Karena uang Itu menjadi Itu menjadi Hal Apa Pakai uang Pakai uang Pakai uang Kalau dia mau beli baju Pakai apa Pakai uang Karena uang Untuk transaksi Mendapatkan baju Karena uang Transaksi untuk mendapatkan Makanan dan minuman Kalau ada Orang bilang Aku tidak butuh Dia berbohong Dia berbohong Dia munafik Semua orang Butuh uang Semua orang Mati tanpa Uang di zaman ini Karena apa Zaman ini Jamannya Uang berkuasa Orang-orang Yang jadi Bos Jadi atasan Mereka berkuasa Karena uang Karena mereka Memiliki uang Dan Karyawan Karyawan yang kerja Pada mereka Semuanya Butuh uang Karena dia Punya uang Dia bisa Memiliki Anak buah Karena dia Beruang Semua orang Butuh uang Perlu uang Tidak ada Yang tidak Membutuhkan uang Terima kasih Karena sudah Menonton Video ini Jangan lupa Like dan subscribe